Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat buya milenial, surga adalah ganjaran yang luar biasa yang disediakan Allah SWT untuk hamba-hamba yang dicintainya dan yang taat kepadanya Surga adalah tempat yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan tanpa ada yang dapat mengurangi dan mengusik kesuciannya Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia Sebagaimana yang telah dibahas channel Buya Milenial ini sebelumnya bahwa surga berada di atas langit yang ketujuh di bawah arash Allah Allah SWT berfirman Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain yaitu di Sidratil Muntaha Di dekatnya ada surga tempat tinggal Quran Surah An-Najam ayat 13-15 Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Apabila kalian berdoa kepada Allah mintalah kepadanya surga Firdaus karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi Di atas surga ini ada arash Allah Ar-Rahman dari surga Firdaus bersumber sungai-sungai ke seluruh surga Hadis Riwayat Bukhari Namun pernahkah terlintas suatu pertanyaan di benak sahabat semua tentang adakah hewan yang ada di surga seperti halnya yang ada di dunia Berikut ini bahasan hewan-hewan yang ada di surga dan untuk apa disediakan bagi penduduk surga Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share Apa yang kamu tahu yang lain juga harus tahu Hewan untuk hidangan penduduk surga Dalil yang menunjukkan penduduk surga nantinya akan disediakan makanan berupa daging binatang Allah berfirman dalam Quran Surah At-Dur ayat 22 yang artinya Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan Allah juga berfirman menyebutkan makanan di surga dan daging burung dari apa yang mereka inginkan Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 21 Kemudian hidangan yang Allah sajikan spesial untuk penduduk surga adalah bagian paling nikmat Hati ikan Sauban bekas budak Rasulullah SAW Ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW Apa yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk surga? Rasulullah bersabda Hati ikan Ia bertanya lagi Apa menu mereka selanjutnya? Beliau menjawab Disemlihkan untuk mereka sapi surga yang mereka makan dari ujung-ujungnya Ia bertanya lagi Apa minuman mereka? Beliau menjawab Minuman mereka diambil dari mata air Salsabila Lalu ia mengatakan Engkau benar Hadis riwayat Muslim Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat dari Kaisan Bahwa beliau pernah berjumpa dengan Abu Hurairah RA Mau kemana? Tanya Abu Hurairah Mau ke kambing-kambingku? Jawab Kaisan Lalu Abu Hurairah berpesan Bagus Bersihkan mulut dan hidungnya Berbagus kandangnya Dan sholatnya di sebelah kandangnya Karena kambing adalah hewan surga Hadis riwayat Ahmad Tentu saja Bentuk hewan-hewan ini berbeda dengan yang ada di dunia Hewan Tunggangan Yang Bersayap Di dalam surga juga terdapat hewan yang dilihat nabi menjadi kendaraan para penghuni surga Namun Sungguh indah hewan tunggangan yang ada di sana Mereka diciptakan dari yakut atau mutiara Mempunyai sayap Dan siap mengantarkan para penghuninya kemanapun yang diinginkan Hewan tunggangan ini pun sesuai dengan yang diinginkan penghuni surga Bisa berupa onta, kuda, dan sebagainya Dalam sebuah riwayat Diceritakan jika ada seorang pria yang bertanya tentang kendaraan surga Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Apakah di surga ada onta? Lalu Rasulullah menjawab Jika Allah memasukkan anda ke dalam surga Maka akan disediakan hewan-hewan tunggangan di surga Sesuai yang diinginkan oleh hati atau jiwa anda Dan yang diinginkan oleh mata anda Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Selain itu Dari Abdurrahman bin Sa'idah radiyallahu anhu berkata Aku sangat menyukai kuda Wahai Rasulullah Apakah di surga ada binatang kuda? Maka Nabi menjawab Wahai Abdurrahman Jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga Maka engkau akan menunggangi kuda dari yakut atau mutiara Memiliki dua sayap Ia akan terbang membawa engkau kemana saja engkau suka Hadis riwayat Tabrani Belalang dari Emas Belalang dari Emas adalah hewan pertama yang dilihat Nabi Ketika mencapai langit ketujuh Hewan ini berterbangan di antara dedaunan di pohon Sidratul Muntaha Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW Pohon ini merupakan pohon yang sangat besar Akarnya saja berada di langit keenam Sedang rantingnya berada di langit ketujuh Serta puncaknya menembus langit ketujuh Di antara dedaunan pohon inilah belalang emas berterbangan Rasulullah menyebut belalang emas ini saat menjelaskan tentang Sidratul Muntaha Asma bintu Abu Bakar RA Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha Selama seratus tahun lamanya Atau seratus penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya Di sana juga ada belalang dari emas Buahnya seperti kendi yang besar-besar Hadis riwayat Tirmizi Sementara itu Imam Ibn Rojab Al-Hambali Rahimahullah mengatakan Jika belalang emas tersebut diantaranya Laron, lebah, kupu-kupu, dan lain-lain Burung Hijau di Arash Ada pula burung hijau yang hidup bergelantungan di Arash Burung-burung hijau ini temboloknya adalah hunian para syuhada yang mati syahid Mereka dibebaskan untuk masuk surga kemana saja Burung-burung ini memiliki lentera dan bergelantungan di Arash Rasulullah menyebut burung ini tak kalah menceritakan Tentang keutamaan syuhada yang berperang di jalan Allah Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di Arash Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka Kemudian singgah pada lentera-lentera itu Kemudian Rab mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas Lalu bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan Sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami? Rab mereka bertanya seperti itu sebanyak tiga kali Maka tatkala mereka merasa bahwasannya mereka harus minta sesuatu Mereka berkata, wahai Rab kami Kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami Sehingga kami dapat berperang di jalanmu sekali lagi Maka tatkala dia melihat bahwasannya mereka tidak mempunyai keinginan lagi Mereka ditinggalkan Hadis riwayat muslim Wallahuaklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati